Dia bisa berkarakter glonaskal, globalis, nasionalis, nasional dan lokal. Artinya dia bisa menjadi player yang baik di level global, nasional dan juga lokal. Ada satu pergerakan global yang kembali marak dan juga membutuhkan gerak cepat agar tidak terimbas oleh pergerakan pertarungan politik internasional. Saya kira Indonesia harus tampil lagi menjadi pemain, big player ya, di level regional maupun internasional. Jadi lebih ditingkatkan lagi posisinya, lebih banyak mengambil inisiatif. Dan di sini berarti kehadiran sosok presiden yang juga bergaung di level internasional. Karena Indonesia sebetulnya punya tradisi itu. Jadi kombinasi antara seorang visioner, negarawan, administrator, komunikator dan diplomat. Saya kira itu elemen-elemen yang kita sangat harapkan ke depan itu dimiliki oleh presiden kita. Dia bisa berkarakter glonaskal, globalis, nasionalis, nasional dan lokal. Artinya dia bisa menjadi player yang baik di level global, nasional dan juga lokal. Dan saya kira mengenai tantangan sama dengan Pak Madani. Tantangannya adalah juga tidak hanya partai-partai yang juga bergerak saat ini dan figur-figur dan tim suksesnya. Tapi juga oligark ini juga mulai bergerak karena ingin mempertahankan posisinya. Jadi naluri oligark itu memang sangat ingin mempertahankan posisinya, privilege-nya. Dan ini saya kira sudah juga dimulai. Dan tantangannya besar sekali mengingat bahwa kenyataan 1 persen penduduk kita ini menguasai 50,3 persen kehidupan ekonomi kita berdasarkan catatan Bank Dunia. Nah yang 1 persen ini bisa melakukan apapun termasuk dalam konteks politik. sehingga ini merupakan satu tantangan bagi kita semua untuk aware dan sebisa mungkin menahan gerak laju oligarki ini. Saya kira demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih.